Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pemirsa semuanya terutama Anggadir Kadir KB IMP Anggadir PPKPD Sub PPKPD Juga kelompok KBD Kabupaten Bunding Umumnya dan khususnya Di kesempatan mengawin Hari ini saya bersama siapa ini Coba dipakai sedikit Pak Biar tidak ngeratan asing Wow Pak Soeharto Selamat pagi Selamat Selamat pagi Salam COVID Selamat beras Halo PP semuanya Saya Pak Saburo dari Girsuga Hari ini saya ke ngawin Dalam merangka koordinasi untuk Persiapan penerbitan majalah Dan dari Alhamdulillah Sudah fix Nah dari Dari ngawin ada satu narasi yang Tentang program Penjagaan stunting Nanti kita Apa Kita editing yang bagus Biar nanti Apa Hasilnya lebih bagus lagi Tapi saya terima kasih sama Teman-teman ngawin yang sudah Berkomitmen untuk Bersama-sama mendidikan majalah kita Pak Artoyon hari ini Saya baru pertama kali kesini Dan ternyata Jauh juga Terima kasih Bapak Saburo Ternyata jauh juga Oh iya Tapi jalannya lande Nah Bergerak Ini jalannya lande Lebar Mungkin sekarang Sepi Karena apa Banyak yang lockdown Khususnya Kumpul-kumpul dari Dari kota Terima kasih Saya juga Merasa Apa ya Ini Sedikit Apa Sensasi Ternyata jalannya Muter-muter Tapi tetap Jalannya bagus Lande Tidak Tidak Kayak rumah Ke Gerizubo Kayak gini Jalannya Ini gak Lande Pak Artoyon Pak Artoyon Sesara Apa Pribadi Sendiri Sudah Berapa Lama Dingkawin Saya Ngamain Sejak Tahun 2009 2007 2007 Karena kami Sebelumnya Ada di Luar Jawa Di Purwujit Jambi Jadi sebelumnya Pertabu Jambi Sementasini Langsung Dingkawin Mutasinya Dulu Kami Mintanya Di Jogja Di Jogja Di Sleman Karena Dulu Kepalanya Pak Siapa ya Kepalanya Kepala Purwujit Itu Mengharapkan Kamu Pulang Lampung Ajar Karena Di Sleman Sudah Penuh Dan Karena Di Gunung Getul Kekurangan Tenaga Kamu Bisa Langsung Ditebakan Di Gunung Getul Karena Rumahnya Di Gunung Alkantar Ya Pak Saya Terima Sejak tahun 2007 Sampai 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 Sejarah Pertama Di Gunung Getul 2007 Belum Pernah Bina Bina Kemana Mas Kami Dulu Di Ngedang Sari Dari Sari Dari Sari Sari Sampai Sache H Sari 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 di kapal TN dimasukkan di puskesmas di puskesmas baru tahun 2010 itu sekiranya itu kami ditaruh ke BKKBN sampai sekarang ini ya 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 kalau belum 20 itu berarti kan bulan saya digunungkan dari bulan wah itu mungkin ya undang-undang mas mungkin masa bulan dulu karena saya masuknya dari provinsi Jami ke sini iya apa-apa ya selama di apa ya di gedang saril ngelipar ya terus ngawen ya itu ada suka dukanya gimana suka dukanya menjadi penyuluh KB pertama kali ini tahun berapa itu KB 1993 2019 1993 1993 saya dulu kan TKST mas TKST Naga Sukarnaya terdiri pusat jadi kami dulu di pusat masuk TKST dimasukkan ke provinsi Jami ada formasi PLKB itu alhamdulillah habis kontrak 3 tahun dari TKST kami diangkat diangkat jadi PRS di provinsi Jami berarti sama dengan Bu Lili tadi bulu juga tahun 1993 jadi sudah satu angkatan kami bisa diangkat jadi sudah 27 tahun ya 28 tahun untuk menjadi PLKB ya penyuluh KB dari dulu awalnya menjadi TKST ya TKST betul TKST terus menjadi akan menjadi Bank S di KKB terus pindah ke tahun 2000 ya kami minta doa aja teman-teman kami kan tinggal 2 tahun ya doa aja biar masih kuat ya untuk apa ya mengabdikan kami di Kecamatan AWN khususnya dan gunung itu pada umumnya ya amin 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 Pak Kedakci yang baik Pak Toyo ya pernah punya apa ya pengalaman yang yang menarik di Kecamatan mana ya atau di Kecamatan dengan siapa gitu atau pernah ini kalau pengalaman masapur banyak sekali gini di Gendang Sari kan jalannya yang namanya corokok itu kan gua adungin tahun curang ya pernah sekali iya pernah kami kan turun ada truk saya pas dari motor kena truk udah kepanyakan dilihat itu motor di NAS berapu ya aku langsung gini saya bapak pedih-pedih ya ini gimana ini bapak pedihnya jalan kaki atau gimana apa ya jalan kaki motornya bisa dinaikin tapi geor-geor-geor-geor itu itu yang pertama hasilnya itu yang kedua itu kan turunas itu dikerasai tidak saya tromol kami dulu kan pakai family sebelum pakai brapo family apa tromol itu bisa ternyata kok bang jadi kayak kemendeng tuh loh terus ada orang lewat mas tolong mas motornya kenapa astagfirullahaladzim kami berhenti ternyata itu bos buri itu kok bang waduh apun itu awalnya 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 2000 juta iya 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 betul 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 itulah yang paling agree mas pengalaman kami kalau pengalaman biasa kalau ini pengalaman apa ketika memberikan penjualan kepada kasur ada pengalaman ini agak berkesan yang penting adalah kami dulu kan membina di Sambeng 3 iya terus kami BKL kami kan juara nasional BKL iya provinsi memakinkan nasional dulu itu masih pengalahnya mbak Lilih kami jadi pengalaman PLKP di di Sambeng 3 dan alhamdulillah bisa mewakili DIJ untuk BKL tingkat besar terus gitu dan itu ya binaannya punya prestasi iya betul betul dan yang lain apa ya kelompok-kelompok saya kira biasa WPKS juga biasa karena WPKS ini kan apa ya pemasaran juga angin-anggin sulit-sulit mudah masalah apa banyak saingan kita memasukkan produk kemana ke sini kan tidak ada banyak apa kayak supermarket kecil di masing kan banyak sekali iya tapi itu kan setidaknya menjadi kegiatan yang dibina BKP ya cuma memang yang dapat di menggunakan tadi DKL nya BKL yang menggunakan BKL yang menggunakan BKL samping BKL itu kan Daput Kocok asal masing karena dulu juga pernah kita angkat di majalah cahaya keluarga gitu gitu mah mungkin apa ya pengarmanan yang saya siapkan sama itu aja iya 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 betul terus begini kalau yang selain BKL yang bisa diunggulkan selain tinggalkan apanya pencapaian terutama ini kesehatan kapi itu apa saya dengar kan untuk yang MOP agak bagus juga disini betul karena karena tahun kemarin kami kan ketambahan PLKP DASD sempat Pak Pondira iya sebagai apa ya akseptor muti pato juga betul ya dia bisa ini mengangkat dua ton itu kan gak salah 8 peserta selamat 2 ton itu? iya luar biasa selamat buat Pak Pondira dan juga selamat-selamat kepada akseptor MOP di Kecangatan Nalen semoga tetap menjadi apa menjadi menjadi di gara depan untuk mengajak masyarakat ikut program ini juga amin ya mungkin juga ini masak bro MKCPS itu juga tinggi tinggi alhamdulillah ya itulah motivator Pak Pondira itu untuk Sip Mas Pak Pondiran kayak untuk MUW itu juga banyak sekali tapi daerah beji sama daerah ini Sambil Jol jadi ternyata kita tinggalin itu penggulannya adalah untuk MUW angkanya tinggi dan untuk MUW juga angkanya tinggi dalam arti gini mas bisa apa ya ada capaian paling tidak separoh lah nah betul ini saya harus berguruh ini kepada ngawin bagaimana untuk menjaring peserta MKCPS terutama yang kontak bisa menjaring demikian banyak peserta ini kecamatan bisa tanya sama Pak ini harto yang mumpung ini masih belum pensiun ya doakan aja masih sehat terus Mas Alhamdulillah Awin kita dapat seluruh yang terlebih buat Pak Arsatoe dan teman-teman apa ya yukupuan dari apa tenaga medis oh iya di peserta ya itu bagus sekali iya 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 itu juga termasuk faktor penuh ya iya karena Pak nanti kalau kita mau pelaksanaan pelayanan kan dia kan juga ikut andil dalam ini 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 poin penting ini jadi bagaimanapun PLKB itu siapapun saya juga ini harus menjalin hubungan yang baik antara pihak kecamatan ya di PKB dengan paskes paskes karena mereka kan kita yang penggerakan mereka yang pelayan kalau kita tidak sinkron ya bagaimana mengangkat jumlah aktor akseptornya agar lebih bagus lagi jadi paling pentingnya adalah kita harus punya komunikasi punya koordinasi yang baik dengan pihak poskesma juga dengan Kau Aya dengan Polsek dengan Jan Kamil dan lain sebagainya stakeholder nya di desa begitu sekolah-sekolah yang menjadi binaan gitu ya jadi PKSnya binaannya bagus walaupun juga sekarang yang masih menjadi PR pemasaran mkcp nya bagus saya juga ngejimpol dan yang ketiga adalah tadi BKL nya sudah masuk ke tingkat Provinsi BKL Gert Kaca Gert Kocok Sambeng terus begini Pak Hartoyo ini sekarang kan sedang masa Covid-19 ya Covid-19 atau pandemi Corona ya yang virus dari Wuhan dari Cina itu hmm sejauh ini kalau di tingkat kecamatan di tingkat desa itu sekarang kecamatan itu gimana volume kegiatan di kesempatan mungkin tidak hanya KB ya ada gak gambarnya sekarang perubahannya gimana sini kan ada gugus percepatan penahanan Covid-19 betul juga termasuk timnya itu disana ada kesepakatan ada nah untuk penanganan kami di kecamatan ada grup-grup atau dari pokja untuk survei ke dosen sekalian untuk memantau sana kan ada perdesa ada pokja apa namanya betang pokja kayak apa ya mas itu itu loh apa apa namanya ya kayak gugus-gugus tapi kita bantuk kita tengok nanti terus kita orang kecamatan menanya apakah ada yang datang dari rantau bagaimana cara penanganan untuk karatina iya betul seberapa apa ya ini kan kalau sudah ODP mas itu kan ada superdana dari pemerintah misalnya untuk penyemprotan atau untuk makan itu ada ada satu orang kemarin itu ya ini masih sebenarnya kami gak gak boleh untuk mengupload karena ya pokoknya ada satu sebesar namanya emang itu gak emang tidak perlu ya ada satu ini kan juga menjadi pas pada itu kebetulan dia kan super dari Jakarta untuk orang Arab iya terus pulang ke sini ternyata di cek iya sesuanya keluar positif dan sekarang di rumah tetap isolasi di Tanjung Sari oh Tanjung Sari iya kan karena itu baru di Tanjung Sari kalau keluarganya saya masih di sini kemarin juga berarti kan tetap kakaknya sini ya jadi memang gitu ya teman-teman juga dimanapun juga saya pikir untuk masa-masa sekarang ini ya kita perannya memang dilibatkan dengan sektor-sektor lain untuk bersama-sama apa mengansipasi menangani kita menanggulangi apa penyebaran pandemi covid kesimpulasi ini juga ikut apa ya mendampingi ataupun memberikan baru bantuan dalam untuk apapun bagi yang terdampak atau teman-teman yang terdampak karena ini kan karena covid-19 ini kan banyak sekali kegiatan ekonomi yang menjadi lumpuh pendidikan juga lumpuh berjalan dan saya yakin kalau secara ekonomi mas kapal pasti merasakan dampaknya ya betul jadi ini perlu keterlibatan semua pihak tidak hanya apa ya tidak hanya mungkin kepala desa ataupun mungkin tidak hanya apa lini-lini yang mungkin berkaitan dengan perekonomian masyarakat tapi juga PLKP pun bisa betul kami sebagai PLKP teman-teman kami juga ini mas istilahnya memberikan motivasi ataupun cara panah bagaimana mungkin bagaimana untuk mengantisipasi ada apa tertularnya itu mas itu juga tidak penularan begitu ya terus Pak Kartoyok untuk laporan bulan April itu ada ada ini nggak ada pengaruhnya atau capaian begitu setelah ini setelah ini ada mas ada penurunan sedikit cuman jika tidak pengaruh karena apa karena kami kan kemarin kan juga sudah ada apa ya apa apa donasi bahwa LKP berlangsung membawa dan itu kan sebagai mutator itu pasti turun dan membawa itu alhamdulillah pencapaiannya juga tidak begitu turun gratis tapi ada pengurangan tapi kalau pertemuan juga jelas tidak kan ya kalau pertemuan tidak ada cuma perurangan jadi langsung ke perurangan tidak ada pengurangan karena disini juga biar aparat sendiri keliling terus mas membubarkan adanya perumuran masa yang itu membuat dampak apa ya penyebaran itu tidak terputus tapi kalau di apa diadakan pembinaan dilarang untuk berkumpul itu kan juga pengaruh untuk mengurangi dampak penyebarannya betul sekali tapi itu juga setelah makan polanya sama ya jadi memang banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan bagaimana agar apa penyebaran tidak tidak meluas begitu ya hindari pertemuan selalu pakai masker jadikan tangan jadikan tangan jadikan tangan apapun jadikan di rumah ya jaga jarak jadikan jadikan ini harus harus diperhatikan dan saya yakin juga ibu-ibu juga bapak-bapak kader di tengah masyarakat juga apa saya itu sudah mengatai protokol seperti itu jadi apa harusnya kader menjadi teladan menjadi contoh bagaimana berperilaku yang sehat berperilaku yang sesuai dengan protokol sehatan untuk mencegah penyebaran apa virus corona di masyarakat begitu terus apa ketika pertemuan ditiadakan ya di tingkat desa ya di tingkat desa atau juga di tingkat desa matah terus tadi pak katanya bilang kunjungan perorangan selain kunjungan perorangan ada lagi enggak apa sebagai media ataupun wahana pertemuan itu seperti apa WA WA ada grup ada di masing-masing bisa ada di kampung KB ada ada kami yang paling berada di kampung KB asri di tancep mas tancep dia sudah punya grup sendiri WA yang berjalan bagus caranya dan lewat bidan juga itu tadi bulis juga juga ini masuk grup jadi bagaimana untuk menyampaikan apa ya istilahnya materi-materi yang mungkin untuk penyulat kayak mungkin COVID ibu hamil stunting dan lain-lain mas ini malah bagus jadi saya malah tidak terpikir ternyata Kampung KB juga punya grup sendiri punya WA grup sendiri karena juga berkurang lagi dalam COVID ini mas Kampung KB iya iya betul-betul di di kampung KB juga ada pokja untuk kesehatan iya betul-betul ini bisa menjadi poin inspirasi buat teman-teman yang lain ya jadi titik fokusnya juga di Kampung KB karena kan di sana bisa lebih terbonasi kalau sudah ada pokjanya sudah ada pengurusnya sudah ada bina-binanya sudah ada program sudah berjalan juga kadang-kadang sesekelah ada suntikan dana begitu ya itu penting lebih mempercepat program ketika ada duwungan dana duwungan program ya ada saran komunikasi itu sangat efektif ya di Kampung KB ini kan menjadi pioner dari kampung-kampung yang lain begitu mungkin terakhir Mas Zartoyo semacam saran tips tutorial dari jendengan untuk ibu-ibu bapak-bapak kader di tingkat desa dosun dan pulau di RT bagaimana mereka harus apa ya harus berbuat berkarya mengaktif di masyarakat terkait dengan program banggancana di tengah suasana kemudian punya tips apa gitu punya tutorial apa sebenarnya gini Mas kalau tips itu juga nggak ada cuma kalau yang jelas untuk mengurangi ini kita perkembangan itu tidak ada cuma selamat datang teman kita kunjungan perorangan aja terhadap pembinaan-pembinaan langsung empat mata tapi kalau berkelompok nggak boleh karena itu tadi sudah dihatikan tadi bapak-bapak nggak boleh pihak parah sudah protokolnya kan nggak boleh yang jelas itu aja itu ngomong bapak ibu kacar ini di diperhatikan dicermati di apa ya direnungi di hati dan diaksanakan tadi tips dari Pak dari Pak dari Pak ada lagi mungkin Pak Harun mungkin itu Mas ya ini kebetulan sudah ada satu narsum lagi saya akan akan nge-block dengan apa papaniran yang agak sedikit gerak ini Mas teman kita ini adalah orang yang mungkin hanya satunya teman kami PLKP yang istilahnya mumpuni dalam arti ya dari administrasi yang lain dari kegiatan 8 Januar mungkin bisa nge-nge-nge-nge silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh